oke guys ketemu lagi dengan gamer tenang saat ini kita di frontline dan kita masih bahas tentang frontline karena masih banyak yang belum paham bagaimana permainan frontline ini oke dalam satu map ini ada 12 guild dan setiap guild dikasih satu kesempatan mendeklarasikan perang nah ini seperti ini contohnya guys nah masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara defendnya bagaimana cara menyerangnya nah ini ini kita pencet di sini ini base kita nah ini kita lihat guys ini sudah ada beberapa orang yang sudah menempatkan line up defense Oke kita kasih contoh bawah saja Oke Wani sebentar kita kasih tambah cepat dulu Oke kita kasih ini ini line up saya jadi ini ini saya kasih defendnya kasih ini aja deh 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 jadi tidak semua dev Oke ini banyak kecil ya Nah ini saya bagi dua guys nah ini buat menyerang dan line up 3-10 buat bertahan nah ini kita lihat di sini ini nah ini jadi 70 tadi cuma 60 dawa kita lihat di sini nah ini yang sudah menempatkan line up bertahan Hai nah ini kita lihat punya kita nah ini nah ini punya saya guys ini Kingcam ini mulai sini sampai 70 ini kecil-kecil udah maaf udah papa guys yang penting banyak Oke selanjutnya untuk menyerang ini kita harus nunggu waktu pertarungan dimulai jadi jangan kalian masukkan semua ke line up bertahan tapi kecuali kalian tidak bisa online waktu war waktu pertarungan dimulai kalian lebih baik eh defend base kalian ini ini misalnya nih base kita ini jadi ini diserang posisi diserang jadi kalian full full bertahan kasih aja full ini kasih defense semua guys kasih def 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 semua sampai 10 nah seperti itu tapi kalau kalian bisa online waktu pertempuran kalian bisa atur seperti ini jadi sebagian defense bagian main attack atau kalau kalian mau khusus penyerang kalian koordinasikan sama anggota guild kalian Hai siapa yang bertahan siapa yang menyerang Oke Oke satu lagi ini tip jangan menggunakan tambah cepat kalau guild kalian pengen jadi peringkat satu karena apa karena kalau kalian tambah cepat ini line up kalian akan berdasarkan berdasarkan power nah ini power tertinggi si Sylvana nah ini berurutan guys ini berurutan Hai nah jadi kalian usahakan untuk mengisinya dengan manual nah ini seperti ini contohnya ini biasanya saya tidak pakai ini pakai ini pakai Xbox nah lebih baik manual nah ini kalian juga bisa atur posisinya nah seperti ini Oke simpan line up nah ini ini tidak punya tb guys nah kan report kalau kalian apa nyatur pakai tambah cepat ini tidak ada tb-nya nih wah ini sudah terlanjur di def dada bisa diambil Hai nah ini yang bikin report nah ini gimana posisinya Hai ketepnya tb-nya tb-nya parsa-parsa kuatnya juga oke karena udah terlanjur seperti itu Hai Oke selanjutnya kita akan tunggu warnanya Oke guys ini saya terlambat Hai login jadi kita akan lihat bagaimana mereka menyerang di benteng-benteng ini nah ini 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 kita lihat disini ini biasanya kalau punya kita ini di bawahnya disini sebelum ada pertempuran ada tulisan serang Nah itu kita serang dan kita kasih line up buat nyerang nah kondisinya di dalam seperti ini nah ini nah jadi satu line up bisa menyerang Oh semua penjaga tapi kita nanti akan kena fatigu apa-apa itu istilahnya nanti ini akan berkurang nah ini powernya mulai berkurang nah nah berkurang jadi semakin banyak pertahanan kalian akan bisa mengalahkan walaupun ini levelnya 500 ini nanti akan kalah lama-lama akan kalah Nah ini kita lihat nih setnya nah nih ini lama-lama kalah ini levelnya 3353355 ini 120 ini habis nah ini nah ini semakin banyak yang bertahan mantap guys nah ini lama-lama kalah ini kita lihat kita lihat nah ini Oh sudah berusaha kostak Oh ini mungkin menenap kedua nih Oh udah kalah Oh udah kalah guys kita lihat bentengnya Oh masih 14 Oh dia cuma cuma ngasih kayaknya tiga penyerangnya ini kita lihat lagi nah ini semakin turun semakin turun semakin turun semakin turun Oke jadi seperti itu pertempurannya nanti kita akan lihat bagaimana apa perhitungan perhitungan peringkatnya kita tunggu saja oke ini keuntungan untuk kalian yang menyerang benteng atau kem yang tidak dijaga oleh guil jadi setelah pertarungan melawan melawan penjaganya kalau penjaganya sudah habis kita langsung otomatis mendapatkan benteng atau kem tapi kalau kita lawan guil ini akan ada model serangan balasan selama musuhnya on ada anggotanya bisa menyerang balik oke seperti ini nah ini masih ada serangan balasan tidak langsung otomatis dikuasai nah ini kita lihat bagaimana penentuan penentuan peringkatnya ini berdasarkan medal yang diperoleh guys nah ini medalnya ini berdasarkan campnya nah kita lihat detailnya nah ini medal harian 12 dan karena kita mempunyai dua benteng nah ini ditambah sama yang ini medal harian 21 21 tambah 12 jadi tiga tiga nah seperti itu guys kita lihat nih ini ini the empire ini the empire ini 30 kita lihat empire nah ini ini 11 ini dia menguasai ini nah 11 sama 19 jadinya 30 oke semakin ke pusat ini semakin banyak guys nah ini kita lihat nah ini ini 30 jadi usahakan buat kalian yang mau menempati peringkat satu kalian harus usahakan untuk mengambil pusat kota nah ini juga banyak guys ini di sekitar pusat kota nih nah ini 20 ini 22 nah usahakan kalian menyerang yang benteng 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 ini poinnya lebih banyak daripada camp-camp kecil nih nah ini camp 10 nah ini camp 11 tapi kalau benteng tuh lumayan banyak guys oke 20 oke tip buat kalian yang tidak bisa online waktu war kalian usahakan kalian usahakan memasang line up bertahan nah ini kita tinggal pencet bertahan 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 guys tapi buat tapi sebelumnya kalian harus menunggu deklarasi perangnya dulu nah ini kan belum ada deklarasi perang nah nanti setelah ada deklarasi perang kalian akan lihat bangunan mana atau kemana yang diserang nah itu yang kalian tempatkan line up bertahan nah tinggal pencet 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 nah tapi kalau kalian bisa online waktu war kalian jangan sekali-kali memasang line up bertahan karena kalau kalian sudah memasang line up bertahan kalian tidak akan bisa menyerang oke saya kira sampai disini untuk front line hari pertama semoga ini bisa memberi gambaran kalian bagaimana kita harus menyerang musuh bagaimana kita harus ngasih line up bertahan dan bagaimana penilaian leaderboard nah saya kira sampai disini jangan lupa like comment dan subscribe see you next video terima kasih terima kasih terima kasih